Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Kabupaten Tabalong mengirimkan 5 orang atlet pada pekan Paralimpiade Nasional atau PEPARNAS ke-17 yang akan berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah. Atlet Tabalong tersebut akan berlaga di 3 cabang olahraga. 5 orang atlet Tabalong yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada ajang pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di kota Solo, Jawa Tengah dilepas langsung penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah pada selesai 17 September 2024 di alaman pendopo bersinar pembataan. 5 atlet ini akan berlaga di 3 cabang olahraga yaitu judo, tenis meja, dan atletik. Sebelumnya mereka juga pernah mengikuti PEPARNAS ke-16 di Papua dan pernah memperoleh medali pada cabang olahraga yang diikuti. Penjabat Bupati Hamidah Munawarah mengharapkan para atlet dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam bertanding. Dan kepada para ofisial dan pelatih, Hamidah juga mengharapkan agar dapat memperhatikan kondisi fisik dan mental para atlet yang bertanding. Tentu kita berharap para atlet bisa menurunkan prestasi dan mengharumkan nama Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi yang utama adalah bagaimana para atlet bisa menunjukkan performa terbaiknya selama bertanding. Semangat juang harus dikorbarkan sebagai motivasi dalam berkompetisi. Kami berpesan baik kepada pelatih, ofisial, maupun pendanding agar bisa mengkondisikan para atlet kita dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Agar nanti ketika bertanding mereka siap menghadapi lawan dan menangkannya. Pada PEPARNAS ke-16 di Papua, Kotingen, Kalimantan Selatan bertengger di posisi ke-4. Pada PEPARNAS tahun ini Hamidah mengharapkan peringkat tersebut akan naik. Namun target ini tidak dijadikan sebagai beban, melainkan sebuah motivasi untuk semangat bertanding. Diketahui para atlet Tabalong akan berangkat bersama Kotingen Kalsel dan bertanding di Solo, Jawa Tengah pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.